saya kalah ambil orang indonesia indonesia nuklir ya dipangan suks ini nganggut taro jadi bakso bakso nuklir 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 granat ya dipangan orang indonesia sakti-sakti tongseng ya doyan indonesia nuklir nuklir o yemek Michael TV a kan kawan-kawan yang ini panas nggawe sayur, sayur kunci sayur kunci ini ke lawe ayo gogemgok, tayang obeng, bareng nguruh masya ngomong uang-uang seragun sambel mercon obotok mercon sepli-sepli ngomong ibu itu minggu sore-sore keletas maka nggawe boleh kuping gajah kuping gajah makanya amerika rawani yang merani Indonesia makanya Indonesia ini sepli-sepli bulan air pasir nah eee ya Allah ya Allah ya Allah ayo wongka nggawe 0 nggawe bang, 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 sama yang ngaji kalau bah Yahya sama ngaji kalau bulu sampai antar ini dolar lain kaki kalau bozangов sebenarnya kalau kayaknya ngaji kalau biasanya pakai nijai ngaji kalau dia ini perupakan dia 주세요 leprain gila here nanti kalau dia terus cleargina kiину aparelha ga ngaji kalau podía ini terus ya ini dia ini dia ini dia ini bayar ngaji kalau pia ini terus ya ini dia ini dia ini dia ini dia ini banyak lagi ngaji kalau kiyai terus ya ini dia ini Mugak-mugak-mugak tekankanlah Jadi bacaan yangMoan Satri Muingin Allians WAR管 ilmu yang asked Tanpa ilmu Speaking ganteng santri aku coba rameh ne santri senajan ketoknya ilmu disini wih ilmu nih ngantung nabi belanya uang sing ngapun ten ngapun ten sekolah-sekolah nabeneh sekolah siap zaman arah ni sekolah umum fakultas-fakultas muna kaya ilmu nih sambunganeh tukah sopoh belanya mulanya orang mentes biasa kelakau tuan kira nanti ganteng iya iya ini memang memang rewel tuan kamu nangkura kalian enggak ya iya kesel ngatur terus tuan ngatur nih tu soalnya menghargai sebelum riko sebelum riko sebelum riko mp sakit tuan lah nanti ni omak ni omak ni omak tuan ngalah ngatur nih aku ngatur terus ya kesel gua konek hujungmu kater 그것 soalnya it's kiral gua tapi yang penting ngomong riko ini funng hati mp sakit tuan still lah terus perjuangan Islakwui di bawah tani Indonesia dan menkorowali dan korowali kurang lebih abad ke-14 paslah untungnya kerajaan majapahit jadi aslinya islam lo guna indonesia lo ngkotelat makanya kan indonesia ini ening acara apa ayo, iya telat kalau lo pergi bayangnya kalau ayo lo guna islam lo indonesia nah dari semakin telat semakin indonesia iya ibu undang jangan jijik, menurut tekanin jangan terus ini tandanya indonesia kenang ini orang telat orang indonesia kemenang ong N.O undangan basur masaya ini jam setan awal lisu prakteknya berasa semakin telat semakin N.O islam lo guna indonesia ini abad ke-14 padahal islam lo guna rovan abad ke-6 akhir awal abad ke-7 sepanyol ngertok sepanyol ya sambung mancan nih lo ngulon ngertok sambung mancan lo ngulon kok lo sepanyol paling naik korong becak ya kita tau islam islam lo bu sepanyol akhir abad ke-6 sampai lahir ulama kali berdunia dalam bidang disiplin ilmu kedama tiga ilmu naklu namanya Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik al-Janyani al-Andalusi sekarang kita nabom al-fiah ibn Malik yang dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia sekarang al-fiah ibn Malik di uang sepanyol islam masuk iran apa ke-7 jenggolok abu'udda ibn ul-jara melangkau yang ngajib agrib adik-adik sandri ngajib kitab tabul warim ini ku karangan nisya Ahmad bin Hussein bin Ahmad al-asmihani asmihani itu mana asmihani itu Iran wilayah barat kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat kota asmihani Bismillah mutus nabi saking bangsa Arab Selatan nam ini pun Nabi Hud al-ayhi salam di pariq kaum yang disebut dengan Qawad wa ila'adhim akharum buddha nah Qawad ini kena nagal-nagal akhirnya dihancurkan oleh Allah gagal di Arab Selatan Allah mutus nabi dari bangsa Arab Utara nam ini pun Nabi Shalif al-ayhi salam diberi kaum yang disebut dengan Qawad wa ila'adhamudha akharum shalifah sami Qawad samud ini kena nagal-nagal akhirnya dihancurkan oleh Allah gagal di Arab Utara Arab Selatan gagal Arab Utara gagal akhirnya Allah mutus nabi la minal lor wa la minal hidul tidak Tidak dari lor dan tidak dari hidul dimilih dari bangsa Arab Tengah Arab Tengah pun dimilihkan dari suku yang terkenal paling gegak tubuhnya paling fasih lesanya paling ganteng wajahnya namanya Ibrahim al-ayhi salam makanya didawahkan ma'arussalallahu rasul illa wa hazad al-wajhi Allah tidak mengutus nabi rasul kecuali berwajah ganteng nabi ini sedoyong ganteng ganteng tampan-tampan bagus bagus ganteng nanti al-ulama wa ratatul ambiyak kiyai ku walisi nabi samanti pedi kiyai kurang ganteng bang mungkin ajanah sendiri orang ganteng yang harus jadi kiyai metu aura ketampanan mekusek be beleneng toh laiku buah umum emasih gak kiyai ini mesti agak aura tersendiri yang naksa orang syarat tapi pantas kiyai ini ganteng nabi orang kutju Allah tidak memandangkan dan tidak menilai kalian dari bentuk tubuh kalian, dari wajah kalian dari nasab keturunan kalian, enggak tapi dari niat dan hati kalian itu yang dinilai Allah lagi dari lekiyai semua orang gantan Allah'u'ala Muhammad Nabi Ibrahim Gadah Putra Sakin Garwa Siti Hajar Nami Putra Nipun Ismail A.S Dipun Parini Usoko Masjidil Haram Tenggene Mekah Gadah Putra Melih Sakin Garwa Siti Sarok Nami Putra Nipun Ishaq A.S Diparini Usoko Masjidil Aqsa Dan Palestina Halo Nabi Ismail Putra Nipun Nabi Ibrahim Diparini Usoko Masjidil Haram Nabi Ishaq Putra Nipun Ibrahim Diparini Usoko Masjidil Aqsa Mula Israq Ipun Nabi Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Dari sejarah itu kalau diurutkan Mesti saling berkaitan Dari Nabi Ismail ini Melahirkan keturunan 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 Bangsa-bangsa Di Timur Tengah Negara-negara Di Timur Tengah Rata-rata Keturunan dari Nabi Ismail A.S 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 Ismail A.S Israel ini negaranya Uang piner Bahkan Gudainnya Kono Nabi itu Ismail Roto-roto Nabi itu Kakit Israel Nah bangsa Israel itu Bangsa Serakah Bangsa Resen sampai saiki sampai urusan nabi dari serakah kalau Israel itu gak rela ada nabi yang berasal dari luar Israel, jadi kalau ada nabi yang dari luar Israel itu pokoknya direbut dari Israel serakah yang sampai tekan urusan nabi jadi nabi ini keturunan Israel makanya sampai saiki Israel keturunan Israel biar keturunan Israel ini biasanya di pek mantu kalau Israel terus diboyok jadi kok Israel contoh, nabi ayob itu nabi yang dari luar Eropa nabi ayob nabi yang dari luar Eropa di urgania halo 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 keturunan itu akhirnya karena orang Israel di pek mantu di pulut kutu mantu karena nabi yusuf di oleh kutu mantu nabi yusuf jadi kutu mantu nabi yusuf halo di oleh kutu nabi yusuf kutu nabi yusuf di kutu nabi yusuf akhirnya orang Eropa kehilangan nabi diboyok lagi surah orang Eropa kehilangan nabi tapi lumayan mesti tahu dua nabi jenazah akhirnya kehilangan daripada Indonesia saya beno-beno nabi mesti palsu saya beno-beno nabi yang dari nabi orang di nongkas ke kutu nabi di Indonesia nah pon 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 israel ini negara hebat negara ini orang pintar yang menurunkan bangsa Amerika bangsa Eropa jadi orang Amerika orang Eropa Inggris Perancis Sweden Spanyol ini langsung kejelas yang diurut munggah tekan S S bin Yaakub Yaakub bin Esha Esha S bin Ibrahim jelas nasabah yang nasabah apa tak jelas kamu bingung kamu mengerti dirimu ya pak kalau nasabah diurut munggah tekan Rojofi on ya pak Indonesia itu malah apa tak jelas kalau nasabah yang diurut munggah tekan nabi prasetok diolak nabi 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 halo halo pon rumutan dari Masjid Ilharam Masjid Ilhaqso mundur mundur kan di nabi hijrah begitu sampai di perbatasan Madinah bangun masjid yang disebut dengan Masjid Kura ini masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam Masjid sehingga dirutinan kan di nabi untuk malam mingguan tiap malam minggu kan di nabi minggu ten Masjid Kura ngalak berkah sangkin kumurni pun hayat la masjidun ushi saanat takwa solat dua rokaat di Masjid Kura pahalanya sama dengan ibadah umroh sekali dua kali solat empat rokaat di Masjid Kura pahalanya sama dengan ibadah umroh dua kali batas tersebut sampai di perjalanan Hukum tangan jam tanda tanda Ya weh. Semoga-moga saget di Allah Matina. Ase. Saget di Allah Matah. Ase. Menindakkan ibadah Umrah. Ase. Seja haji aku rawani doa nage. Ketuali sempur 2 porsi jik dek. Kalo porsinya udah beker, Andrianya aku rawani doa nage. Udah mau ngurut-ngur kelaksanaan ibadah haji. Ase. Seja haji rawani doa nage. Kalo ini ibadah haji saya kira sama sarap. Paling abut buatan gue. Tapi asobu nage. soalnya potongan dirimu-dirimu ini, laman haji ya reguler haji murah itu loh tapi antrinya sudah 20 tahun loh oke Pak Samad itu ya? ya jadi ada yang cocoknya, haji plus, ini aku mau antrinya sudah 20 tahun porsi nih, BP nih, sudah 20 juta ini potongan mu emang saat ini bayar 50 juta buddhannya ngolong tahun kas pelunasannya, gua piro, soalnya harap buddha piro-piro ya tekan ke 100 juta pisau langsung buddha bayarnya 500 sampai ke 100 juta kayak potonganmu Ramiro orang ini nyak aku Ramiro segera, ngomong jenengan digandar Allah dibuik ke 100 juta ditawani ga lumoh haji, kalau ditawani sawah pakil yang di mulanya rupamu gue berlebihan wuuu 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 ini dan kontak itu duduk jerum ikutnya mawan ternyata kontaknya ganteng lagi jerum kena panggilan berikutnya kawasan masjidil masjidin nabawi itu aslinya tempat penjemuran kurma namanya sahel dan suhel bin amr dua anak yatim yang mempunyai tanah yang biasanya dipakai untuk tempat penjemuran kurma nah itu yang dibeli oleh Rasulullah kemudian diboni bangun masjid luasnya pertama sekitar 50 kali 50 meter ini sejarahnya maka di ceritanya mau ditutup dongong ya weh eh rampung bangun masjid Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa doanya linia orang kalau datang ke masjid nabawi tujuan utamanya meski tempat yang disebut dengan rauh takutnya jamaah haji jamaah umroh kapan teman masjid nabawi sehingga di tujuan pertama sehingga di golai pertama meski rauh dong sehingga di rebutan meski rauh dong omeneh saiki melebu rauh dong kudung ango tasrek kudung ango surat rekomendasi dari pihak kerajaan di rauh dong kudung ango surat rekomendasi di rauh dong di rauh dong kenapa di rauh dong kuih gue rauh dong bukan ngeplahi halo sebab tempat itu memang spesial tempat yang diistimewakan oleh nabi bahkan setelah menentukan itu tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah satu taman diantara taman-taman surat setelah menentukan tempat itu yang luasnya kurang lebih 16 x 12 meter rauh dong itu kurang lebih luasnya 16 x 12 meter rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang doa itu di amini oleh Abu Bakar Sidi Umar bin Khotakosman bin A'abun Ali bin Abi Tulep Mu'ad bin Jabal para malaikat-malaikat mulia mengaminkan doa nabi Allahumma ja'al bin Madinah Ya Allah jadikanlah kota Madinah ini barokahnya dua kali lipat dibanding Mekah makanya walaupun Mekah ada tak banyak tapi barokahnya lebih besar Madinah mergodongane kanjeng Mekah Mekah itu simbol ibadah Madinah simbol ilmu pengetahuan ibadah taruh ilmu ibadah taruh ilmu luwe utomondi ibadah taruh ilmu Mekah simbol amal Madinah simbol ilmu amal taruh ilmu lebih utama ilmu karena al-ilmu bila amalin yakun ilmu meskipun tanpa amal tetap ada tapi wal amalu bidunin ilmi layakun amal kalau tanpa ilmu gak diterima Allahumma suliha Allah Muhammad walaik 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 keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah yang tidak berilmu itu sama dengan keutamaan rembulan di malam purnama dibanding bintang kemintang bintang kemintang keluar cahaya ketika rembulan tidak muncul begitu ada bulan purnama rebuklah cahaya bintang kemintang betul? kenapa tempat itu oleh Nabi disebut sebagai taman syurga para jamaah sebab di tempat itu Rasulullah Rasulullah mendirikan madrasah di tempat itu Rasulullah mendirikan kondok pesantren di tempat itu Rasulullah mulang ngaji santri-santri nikon kenjene panggenan ibu kanjeng Nabi mendijik sahabat-sahabatnya jadi madrasah kondok pesantren itu sudah ada sejak zaman sejak zaman rasulullah Muhammad sallallahu alihi wassallam halo sahabatnya kondok nabi ini bukan sahabat muhajirin dari Mekah bukan sahabat ansor asli penduduk Madinah sahabat-sahabat itu bukan muhajirin bukan ansor mereka pendatang tinggalnya di teras-teras masjid di gaweno gota-gotaan kalau kandeng Nabi makanya mereka dijuluki Ashwa Usufah penghuni-penghuni emperan masjid jumlahnya kurang lebih 700 orang sahabat kepala ini nama ini Abdul Rahman bin Soher atau lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah itu kepala kondok pesantren kandeng Nabi kek dik 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 di santrinnya kok aduh-aduh jadi kita ini biaya-biaya alim, biaya-biaya sepuk, kondok-kondok pesantrin sepuk ini pesantrinnya umum aduh-aduh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua ini lah, kondok kaya-kaya santrinnya yang mutel, CRT, rong RT aja ke susu ngaku jadi kaya-kaya ini aku lagi merondok kaya kaya-kaya santrinnya gak bisa RT mulaih-kaya surbanet taubo kaya batmen laksuheko opot renteng Halo lu mana, lu mana Madrasah yang kan ceng nabi kondok pesantrin yang kan ceng nabi disebut Taman Suar Orang banter disebut Raudotur jenak Taman suar Maka semua Pondok pesantren, semua Madrasah yang ada Di dunia ini, besok Di akhirat akan diangkat Oleh Allah ke syurga Termasuk Madrasah Diniah Salam Yahalir Dan Siapa yang mengundi taman surga itu Ya orang-orang yang Ikut belajar di Al-Irsa Wong-wong Semelu mulang Termasuk bocah-bocah Semelu belajar Sakwali murite Nek nyumba Dan orang-orang yang ikut Berkontribusi, ikut berpartisipasi Dalam perjuangan Madrasah dunia Al-Irsa Bapaknya orang yang Tahu ngaji Nopondok pesantren Tahu ngaji Nomborin Madrasah Madrasah dunia Insya Allah Melebus suar Bapak Amin Bapak Amin Mata